Setelah jalan pagi selama satu jam, mari kita cari sarapan pagi untuk sedikit mengisi energi. Ya pagi ini saya mau makan pagi rawon ya. Rawon udah lama sekali, kangen jadinya. Nih ya, mampir di langgaran saya ini. Sudah lama tidak mampir, rawonnya cukup enak lho. Saya pesan setengah porsi, nasi setengah porsi, tempe 2, sedia telur asing juga nih. Tempe sangat baik untuk asupan protein ya, makanya saya pesan 2 ini. Rawonnya komplit dan bercambar, daging sapi, bumbunya untuk lidah saya ini cukup enak ya, tidak terlalu senat. Ya ini daging sapinya lunak. Tempe 2, nasinya setengah porsi ini. Untuk usia-usia lansia seperti saya ini, kita harus mengatasi asupan, terutama karbohidrat. Ya ini ada telur asin, juga hati-hati karena ini banyak mengandung garam. Saya karena kangen, saya coba dulu 2,5 ya. Nah inilah pesanan saya, telah lengkap, datang di meja. Setengah porsi rawon, setengah porsi nasi, 2 tempe goreng, dan telur asin. Saya siapkan setengah dulu ya, karena ini banyak sekali mengandung garam. Bagi sahabat-sahabat usia lansia juga seperti saya ini, kita harus batasi garam ya. Ya, coba kita cicipi nih, langganan saya disini cukup. Masih seperti dulu enak ya, rawon daging sapi, lengkap dengan kecambah. Kemudian tempe-nya, tempe goreng ini enak juga, enak. Ya, keluwaknya cukup terasa, tapi tidak menyengat. Ya, dengan berbagai rempah seperti bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri, sedikit kunyit mungkin ya. Tadi saya bincang-bincang dengan penjualnya. Ya, yang terpenting adalah, keluwaknya ini yang disebut keluwak ya. Ada serai juga, daun jeruk ya, daun jeruk purut ini. Melengkapi dari aroma rawon ini. Ya, cukup sedap bagi saya, bagi lidah saya ini enak. Memang ini menjadi langganan saya sejak dulu. Bagi sahabat-sahabat yang suka dengan rawon, share ya. Dimana rawon-rawon yang enak di seputar Jakarta ini. Ya, mungkin bisa ditulis di komentar. Mari kita cicipi rawonnya nih. Ya, dagingnya empuk. Empuk sekali. Ya, bagi teman-teman yang penyuka rawon, silahkan share, tulis di komentar. Alamat penjual rawon yang mantap di seputar Jakarta. Atau bahkan di luar Jakarta pun silahkan ditulis di komentar ini ya. Jadi, mari kita santap dulu. Ya, akhirnya saya menghabiskan setengah porsi dari rawon. Kemudian nasinya. Dari setengah porsi tadi, saya hanya menyantap setengah dari porsi semula tadi. Ya, memang kita harus mengurangi asupan karbo ya. Demikian juga telur asinnya saya hanya santap setengah dari setengah. Ya, karena banyak mengandung garam dan sahabat-sahabat semua tahu bahwa untuk lansia kita juga harus menjaga garam ya. Ya, mengurangi garam supaya tidak berdampak pada darah tinggi. Kalau ada yang punya darah tinggi. Dan kalau tidak ada, ini juga untuk menjaga kestabilan dari tekanan darah kita. Ya, minuman cukup air teh tawar saja. Tidak manis. Ya, tidak bersoda atau minum-minuman yang manis lainnya. Demikianlah ini santapan pagi ini. Saya menghabiskan setengah porsi dari setengah porsi pesanan rawon. Demikian juga nasi setengah porsi. Saya hanya menyantap setengahnya. Dan telur asin juga setengah dari setengah. Yang saya habiskan hanya tempe. Tempe dua potong. Saya santap semua. Karena ini tidak berbahaya ya. Karena asupan protein nabati. Demikianlah santapan pagi saya. Jadi, para sahabat semua. Kita harus tetap menjaga asupan lustrisi kita. Untuk teman-teman yang mempunyai daerah tinggi atau kolesterol tadi. Kurangilah karbo. Kemudian jagalah asupan garam. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Baik sahabat-sahabat semua. Itulah sarapan pagi kita. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai tempat-tempat yang layak dikunjungi. Yang makanannya enak. Silahkan tulis di komentar. Ya. Baiklah. Sampai kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain video. Tetaplah ikuti channel ini. Jangan lupa subscribe. Biar kita bisa mengikuti info-info kuliner sehat dari saya. Terima kasih. Terima kasih.